Embryo pada seukuran 8-9 minggu ini, disini kita bisa melihat detak jantung yang sudah aktif berdetak. Jadi frekuensi santrasus 15-165, ini kita bisa lihat pertumbuhan yang normal. Ini pemeriksaan rutin yang kita lakukan pada 8-9 minggu. Ya begini kelihatan gambaran embryo yang normal di dalam rahim. Jadi istilahnya di dalam kantung kehamilan ya, sekali lagi kantung kehamilan atau gestational sec. Banyak kadang salah persepsi menyatakan kantung rahim, bukan, rahim tidak pernah dikantungi. Tapi kantung kehamilan, jadi kalau kita melihat seperti ini, inilah janin di dalam kantung kehamilan atau gestational sec 8-9 minggu. Ini kepala, badan, tunas kaki, tunas tangan. Nah di dalamnya lagi yang seperti titik-titik garis itu, itu adalah sekelilingnya selaput ketuban atau selaput amnion. Nah ini janin, seperti inilah wujud janin 8-9 minggu yang normal, dengan detak jantungnya sudah kita bisa nangkep. Kadang tidak perlu kita pakai gambaran aliran darah, detak jantungnya sudah berdetak ya. Nah inilah rekonstruksi gambaran dari janin pada sekitar 8-9 minggu, intrayuterin atau di dalam rahim, bentuk yang normal. Ini baru tunas tangan, tunas kakinya ya, muncul. Nah seperti ini kalau kita lihat. Jadi dibungkus oleh selaput ketuban terhubung tali pusat, berada di dalam kantung kehamilan. Nah ini aliran darahnya, yang masuk merah, keluar. Merah masuk, biru keluar. Ya itu nanti nempelnya ke arah tali pusat, menempel ke ari-ari placenta. Tapi nanti placenta baru jadi sekitar 11-12 minggu, ini masih jauh ini. Nah itu tali pusatnya ya, mengalirkan darah dari ibu masuk ke dayinya, masuk ke janinnya. Nah seperti ini kalau kita lihat ya, pertumbuhan janin pada sekitar 8-9 minggu ya. Ini pertumbuhan yang normal seperti ini. Ini kalau fase aktifnya kita lihat. Kadang-kadang dia sudah bergerak, tapi terbatas ya. Gerakannya kecil-kecil gitu, kayak kepompong bergerak. Ya ini tampilannya antara 8-9 minggu seperti ini ya, tunas tangan, tunas kakinya baru muncul. Nah kalau nanti placenta 11-12 minggu, baru si janin akan menyerap langsung dari ibunya. Ini panjangnya 2 cm, 8-9 minggu ya. Ini seperti ini. Nanti tangan itu akan berangsur-angsur, jari-jari terbentuk, membuka kira-kira di 11-12 minggu ya pertumbuhan normalnya. Kalau sekarang ini baru, semuanya baru tunas tangan, embryo ya masih kecil seperti ini. Tapi paling tidak kita sudah bisa melihat gerakannya awal ya, gerakan general movement di mana dia bergerak halus sekali begitu. Jadi dia di dalam selaput ketuban, selaput amnion, di dalam kantung kehamilan. Inilah kehamilan pada usia 8-9 minggu dengan pertumbuhan janin yang normal. Semuanya bagus, tidak ada kelainan ya pada 8-9 minggu.